Intro Oke Di soal kita mengetahui atau diketahui Bahwa ada sebuah amperameter Dimana jarumnya menunjukkan angka 60 Disitu amperameter memiliki batas maksimalnya adalah angka 100 Kemudian batas ukurnya adalah 0,5 Terus yang diketahui dari soal juga ada Hambatan dari titik C ke D adalah 40 Ohm 40 Ohm ini ya Oke terus Yang ditanya adalah Beda potensial di titik C ke D Nah sebelum kita menghitung atau mencari beda potensial di titik C D Kita harus tahu Arus listrik yang berada di titik C D Nah caranya kita hitung dulu ya Arus listrik itu dilembangkan dengan I Berarti I sama dengan gampang ini Jarum yang menunjukkan angka di amperameter ya 60 60 Kemudian dibagi batas maksimal amperameternya berapa? Dan dikali batas ukurnya Batas ukurnya adalah 0,5 Amper Nah disini kita hitung Kita jurek 0,5 Ada ini sama dengan adalah 6 per 20 ya 6 per 20 6 per 20 Terus Kita lanjut mengerjakan Beda potensial di titik C ke D Ini amper Karena arus listrik itu satu hanya amper Beda potensial di C ke D itu Kita cari F, C, D Itu mempunyai rumus Yaitu Arus listrik Dikali dengan Hambatan Hambatan tadi dari titik C ke D kan Hambatan titik C ke D Berarti R, C, D Ini berapa? Ini kita masukkan Yang di atas ini yang telah kita cari Yaitu 6 per 20 Kemudian dikali Hambatan dari titik C ke D Hambatannya ada di C, D Yaitu 40 ohm yang Tadi di atasnya yang diketahui Terus Kita hitung Ini gampang kok Kita coret 4 bagi 2 kan Jadi 2 2 kali 6 12 12 volt Jadi dari soal ini Jawabannya adalah Di B Yaitu 12 volt Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!